Seorang prajurit TNI Angkatan Udara dan teman wanita dievakuasi ke rumah sakit setelah menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Korban bernama Pratu Norohman mengalami luka di bagian lengang, sementara Astuti mengalami luka tembak di bagian paha. Peluru pelaku pun bersarang di paha Astuti. Korban merupakan prajurit TNI yang bertugas di Pangkalan Udara, Pangeran Muhammad Bunyamin, menggalal tulang bawang. Peristiwa penembakan itu terjadi di Jalan Sultan Agung Waihalim, Bandar Lampung pada selasa pagi saat korban usai membeli makanan. Saat baru masuk mobil, keduanya tiba-tiba terkena peluru senjata api. Dari hasil pemeriksaan awal, di mobil korban tidak ditemukan kerusakan akibat terkena peluru. Kuat dugaan peluru masuk mobil korban saat kaca pintu terbuka. Yang jelas sudah kami tanyakan yang bersangkutan, tidak ada masalah apapun. Jadi apakah ini orang iseng dan lain sebagainya, yang jelas ini masih seluruhnya dalam pendalaman. Memang belum ada tanda baik itu ciri wajah dan lain sebagainya, memang belum ada informasi. Tapi seluruhnya masih dalam pendalaman sesuai dengan pihak-pihak yang terkait, terutama dari kepolisian. Belum, sampai saat ini belum kita ketahui dan sampai saat ini kita juga masih bukernasi dengan POM AU ya. POM AU karena ini adalah prajurit yang ini aktif. Luka tembaknya ini bagaimana aja Pak Kasut? Oh nanti kita jelaskan ya, ini masih dalam tahap pemeriksaan. Korban ini mengendari mobil atau seperti apa Pak Kasut? Ya, informasinya pakai mobil. Mobil dinas atau seperti apa? Bukan, pribadi ya. Pribadi ya. Kasus penembakan ini ditangani oleh tim gabungan Polresta Bandar Lampung dan Denpom Angkatan Udara Lampung. Polisi menyita mobil yang dikemudikan korban untuk barang bukti. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Buronan gembong pencuri motor asal Lampung Tengah ditangkap di tempat persembunyiannya di Kelurahan Sunggal Kanan, Kecamatan Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Tersangka bernama Herman, berusia 38 tahun, warga anak tuha Lampung Tengah. Tersangka ditangkap oleh tim gabungan tim khusus anti bandi 308 Polresta Lampung Tengah dan Reskrim Polstable Sembedan, Sumatera Utara. Tersangka ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Tersangka merupakan buronan penadah motor curian sekaligus pencuri motor yang terlibat di belasan TKP di Lampung Tengah. Terakhir pencuriannya, tersangka berhasil membawa kabur motor yang diparkirkan di samping rumah korban pada akhir 2020 lalu. Pelaku ini pada saat melakukan aksinya terekam CCTV yang berada di rumah korban. Pelakunya sembunyi di mana? Terakhir berada di Kota Medan. Tepatnya dia bersembunyi di istri mudanya, yaitu istri sirinya. Setelah ditangkap, tersangka kemudian dibawa pulang ke Lampung dengan naik pesawat udara melalui Bandar Udara Kuala Namu, Medan menuju Bandar Udara Raden, Inten, Lampung. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Restoran yang terletak di Jalan Diponogoro, Kelurahan Enggal, Tanjung Karang Barat selasa siang disegel oleh tim pengendali pajak dari Pemkot, Bandar Lampung. Restoran ditutup sementara lantaran pemilik usaha diduga menunggak pajak. Petugas memasang garis kuning bahkan saat masih terdapat pengunjung yang sedang makan. Total ada empat tempat usaha yang disegel dan ditutup sementara yang terdiri dari dua restoran biasa, satu restoran siap saji, dan warung bakso. Empat restoran itu dituduh melakukan pelanggaran berbeda-beda, mulai menunggak pajak hingga tidak mau menggunakan tapping box atau mesin pencatat transaksi keuangan penjualan sebagai data Pemkot menentukan besaran jumlah pajak. Ketua tim penyegelan mengatakan, ada pemilik restoran yang menunggak pajak lebih dari satu tahun senilai ratusan juta rupiah, meski sudah berulang kali ditegur. Penutupan restoran dan warung bakso ini sempat mendapat protes dari pemiliknya. Di antaranya pemilik warung bakso yang mengaku bahwa sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mengaku tindakan yang dilakukan petugas adalah salah sasaran. Restoran dan warung bakso yang disegel, sementara waktu dilarang beroperasi hingga pemiliknya mengurus administrasi melunasi tunggakan pajak. Jika masih membandel atau segel dirusak, pemerintah Bandar Lampung mengancam akan menempuh jalur hukum pidana. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tim gabungan dari BPBD, polisi, dan tentara menutup tumpahan oli di Jalan Jenderal Sudirman, Pahoman, Bandar Lampung dengan pasir pada selasa siang. Penyiraman pasir bertujuan agar oli yang tumpah di Jalan Raya cepat kering. Panjang tumpahan oli di Jalan Raya ini mencapai 50 meter. Sebelum ditutup pasir, ada tiga motor kecelakaan di jalan ini akibat terpeleset jalan yang licin oleh tumpahan oli. Menurut warga sekitar lokasi, tumpahan oli itu diduga berasal dari truk bermuatan besin alat berat. Saat kejadian terdengar suara benturan keras dari muatan truk tersebut. Meski memicu kemacetan, polisi tetap memasang rambu-rambu pembatas aman di sekitar tumpahan oli agar tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.